ya oke selamat malam mitra bumi bahasa dan semua yang nonton video ini dari YouTube ya ini video saya buat dalam rangka buku baru saya yang berjudul kumpulan esai bumi bahasa 2020 ya ini 102 esai IELTS bumi bahasa ini seperti namanya isinya adalah esai-esai tas 2 ya esai-esai tas 2 yang kita gunakan di bumi bahasa untuk mempelajari bagaimana sih sebenarnya menulis IELTS menulis esai IELTS yang bagus itu gimana gitu ya supaya bisa mencapai tingkatan skor tertentu gitu ya jadi kalian bisa menggunakan buku ini untuk belajar ya pada prinsipnya semua-semua yang apa namanya penting-penting itu bisa dilihat di sendiri di buku ini dengan menyimpulkan menyimpulkan sendiri mempelajari membaca kalau perlu disalin-disalin ya buat esai mandiri sesuai dengan kriteria waktu ya sama semua esai di buku ini itu sekitaran 10 sampai tiga puluhan menit ya dan menyisakan beberapa beberapa menit sisanya untuk di ya di koreksi sedikit-sedikit gitu ya tapi mayoritasnya itu masih versi draft nah ini untuk yang belum kenal siapa saya dan apa kompetensi saya dalam pengajaran IELTS itu disini ijasa-ijasa IELTS ya sertifikat-sertifikatnya oke nah dari sini sudah masuk ke esai nah ini di yang ini kan buku kedua ya yang buku pertama itu 2018 jadi kalau di buku kedua ini ada ininya ini untuk beberapa saja tapi bukan untuk semua hanya sebagai gambaran saja ini jumlah kata jumlah kalimat jumlah paragraf dan format tapi nggak semua saya sertakan seperti itu nah apa namanya yang ingin saya sampaikan disini adalah kalau kita nulis esai di IELTS itu sangat bergantung dengan topik apa yang kita dapat gitu jadi mungkin kita punya pengetahuan yang luas tentang topik itu tentu saja kita bisa apa namanya menulis esai dengan baik kan dengan lebih lancar gitu karena banyak ide-ide yang bisa kita kembangkan gitu tapi kalau kita misalnya nggak tahu apa-apa tentang topiknya ya atau kita lagi nggak mood ya lagi pasnya kita lagi nggak begitu bagus nggak begitu harinya nggak begitu bepas gitu untuk menulis esai yang baik gitu makanya esai kita cenderung akan lebih pendek gitu nah tapi sebenarnya rentang ideal itu adalah di sekitaran 280 280 sampai 310-an ya itu ideal menurut saya gitu kalau ideal menurut saya seperti itu tapi kalau misalnya di hari-hari saya menulis esai saya tidak membatasi diri gitu tidak membatasi diri oh harus sekian-harus sekiannya saya nulis-nulis aja gitu dalam artian nggak ada patokan tertentu harus begini harus begitu tapi kalau misalnya dalam keadaan ujian idealnya ya kita tulislah sekitar 280 sampai 310-an gitu supaya kita bisa secure itu band 7 ya band 7 atau band 6 setengahnya bisa kita amankan kalau kita main seperti itu nah sekarang bukan apa-apa khawatirnya nanti ketika ketika seorang individu menulis esai yang terlalu panjang itu menimbulkan kesalahan grammar yang nggak perlu gitu sebenarnya kalau dia main dengan jumlah words yang sedikit dan juga ada kekhawatiran bahwa idenya lari atau idenya nggak sesuai dengan apa yang diminta topik kalau bisa stay tune pada topik dengan ide yang sama dengan ide yang presisi akurat nggak masalah gitu tapi kalau misalnya nggak bisa idenya lari kemana-mana panjang emang salah semua gitu kan nah itu jadi nggak bagus jadi justru mengurangi nilai kan jadi lebih baik membuat esai itu dalam jumlah yang precise ya nggak pas-pas banget 250 juga gitu tapi ya sekitaran 280 sampai 300-an gitu nah itu tapi dengan kualitas kosa kata ide semua yang terangkum terorganisir dengan baik ya oke itu aja saya nggak akan lama dengan video ini ya kalau mau belajar langsung saja konteks saya di whatsapp itu ada disini 0878-775-3771 kalau website saya di takedown atau mungkin lagi ada ganggun charger atau apa mungkin belum diurus administrasinya atau apa mungkin website bisa down ya bumibahsa.com ini website tapi ya anda bisa kontak saya ke whatsapp atau anda bisa kirim email ke saya bumibahsa.gmail.com kalau mau diajarin kalau mau gabung ke komunitas hunter yang saya asuh ya itu ada ketentuan aturan mainnya silahkan saja mau diajarin gimana cara nulis esai esai keren ya boleh juga gitu ya karena saya memang tutor khusus IELTS untuk ya banyak kementerian ya dan banyak mitra-mitra yang lain juga yang ya pokoknya gitu deh kalau kalian memang berurusan dengan IELTS pengen upgrade ilmu writing kalian ya maka cari saya gitu intinya gitu atau kalau enggak ya manfaatin aja apa yang ada di buku ini oke terima kasih semoga buku ini bisa menjadi manfaat buat kita semua ya silahkan aja kalau mau dibagikan ke temannya atau ke siapa mau ditunjukin ke bosnya supaya panggil saya buat ngajar di tempat anda itu juga lebih bagus lagi ya jadi manfaatnya bisa kerasa buat semua teman-teman kantornya juga semua bisa nah jadi kalau istilah ada yang bilang ah writing IELTS itu susah atau bikin 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 gak berangkat-berangkatnya itu salah besar ya kita ya kita ya udah ada ada solusi berjaraknya sebenarnya disini tinggal lagi kita mau usaha atau enggak gitu ya buka kelas tetap muka boleh buka kelas online boleh silahkan aja diatur hubungi saya di whatsapp 0878 777 375 3771 oke saya suara beraharja terima kasih telah membaca buku ini menggunakan buku ini jangan di edit silahkan sharing apa ya ya semoga buku ini bermanfaat buat kita semua gitu aja oke terima kasih bermanfaat